Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya Sebelum masuk ke videonya, untuk mendukung channel ini Jangan lupa klik like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe Lalu bagikan kepada yang lain ya Apa sih yang dimaksud dengan skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya Sedangkan jarak peta adalah jarak atau ukuran yang terdapat pada peta, denah, atau gambar Sedangkan jarak sebenarnya adalah jarak atau ukuran pada kondisi yang sebenarnya Nah, untuk memahami hubungan ketiga hal ini Kita dapat melihat pada gambar berikut Inilah hubungan antara skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya S untuk skala JP untuk jarak pada peta atau denah atau gambar Dan JS untuk jarak sebenarnya Yang pertama, untuk menghitung jarak pada peta Bisa dihitung dengan menggunakan skala dikali jarak sebenarnya Lihat, jika jarak petanya belum ada Skala dikali dengan jarak sebenarnya Rumusnya disimbolkan dengan JP sama dengan S dikali JS Satuannya biasanya menggunakan cm atau mm Kemudian untuk menghitung skala Kemudian untuk menghitung skala Bisa dihitung dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya Kita bisa lihat, jika skalanya belum ada Maka jarak peta dibagi jarak sebenarnya Atau rumusnya disimbolkan dengan S sama dengan JP per JS Satuannya biasanya menggunakan meter atau km Nah, kemudian untuk menghitung JS Atau jarak sebenarnya Kita bisa menghitungnya dengan jarak peta dibagi skala Kita lihat, jika jarak skalanya belum ada Maka jarak peta dibagi skala Disimbolkan dengan JS sama dengan JP per S Satuannya biasanya menggunakan meter atau km Nah, kita harus bisa mengkonversinya ya Contoh soal Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang Memiliki jarak panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter Ruang tamu tersebut digambar dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm Tentukan skala gambar tersebut Penyelesaiannya Untuk mencari skala Kita dapat membuat perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya Dengan rumus S sama dengan JP per JS Di soal ini, ada ukuran panjang dan lebar Kita akan buat perbandingan panjangnya terlebih dahulu Itu berarti skala sama dengan panjang pada peta Dibagi panjang sebenarnya Sama dengan 25 cm per 5 meter Di sini, kita harus samakan dulu satuannya menjadi satuan yang kecil Yaitu cm Sama dengan 25 cm per 500 cm Sama dengan 25 cm per 500 cm Jika disederhanakan menjadi 1 per 20 cm Atau 1 berbanding 20 cm Nah, ini adalah skala panjangnya Seharusnya, skala lebar juga sama Mari kita buktikan Untuk skala lebar Lebar pada peta dibagi lebar sebenarnya Sama dengan 20 cm per 4 meter Nah, di sini kita harus samakan dulu satuannya menjadi satuan yang kecil Yaitu cm 20 cm per 400 cm Sama dengan 20 Berbanding 400 cm Jika disederhanakan menjadi 1 berbanding 20 cm Nah, sama kan hasilnya Jadi, skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1 berbanding 20 Stand pameran kelas 5 pada dena berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm Gambar tersebut menggunakan skala 1 berbanding 100 Hitunglah ukuran stand yang sebenarnya Diketahui, panjang gambar stand adalah 4 cm Sedangkan lebar gambar stand adalah 3 cm Perbandingannya atau skalanya adalah 1 berbanding 100 Nah, ditanyakan berapa ukuran stand sebenarnya? Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus jarak sebenarnya yaitu JS sama dengan JP per S Jarak peta dibagi skala Nah, pertama kita akan cari panjang stand yang sebenarnya terlebih dahulu Yaitu 4 cm per 1 per 100 Untuk merubah menjadi perkalian, maka pecahan keduanya kita balik Menjadi 4 cm dikali 100 per 1 sama dengan 400 cm Nah, jadi panjang stand yang sebenarnya adalah 400 cm atau 4 meter Selanjutnya kita hitung lebar yang sebenarnya 3 cm dikali 100 per 1 sama dengan 300 cm Nah, untuk merubah menjadi perkalian, maka pecahan keduanya kita balik Menjadi 3 cm dikali 100 per 1 sama dengan 300 cm Jadi, lebar stand yang sebenarnya adalah 300 cm atau 3 meter Sebuah halaman sekolah berukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter Berapa ukuran panjang dan lebar pada denah jika digambar menggunakan skala A. 1 berbanding 1000 B. 1 berbanding 500 Diketahui, panjangnya adalah 40 meter atau 4000 cm Sedangkan lebarnya sama dengan 30 meter atau 3000 cm Yang ditanyakan, berapa panjang dan lebar pada denah atau gambar tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus JP atau jarak peta sama dengan skala dikali JS atau jarak sebenarnya Pada soal A, perbandingannya adalah 1 berbanding 1000 Itu berarti panjangnya 1 berbanding 1000 Atau 1 per 1000 dikali 4000 cm sama dengan 4 cm Sedangkan lebarnya adalah 1 per 1000 dikali 3000 cm sama dengan 3 cm Pada soal B, perbandingannya adalah 1 berbanding 500 Itu berarti panjangnya 1 per 500 dikali 4000 cm sama dengan 8 cm Sedangkan lebarnya 1 per 500 dikali 3000 cm sama dengan 6 cm Alhamdulillahirrobbilalamin, videonya sudah selesai Jangan lupa like dan subscribe video ini Lalu bagikan kepada yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan mohon maaf jika ada kesalahan Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh